Beihau biyau tumau Deku siang yorin za jen doi da Bungan bukuan zuan da anway ya Wow Oh liha Zemme hai cok hong hong da Buah Zembeen deren warna zembo hua ma Zai jauh sisi Zai jauh sisi Zaman yung lai doyfu digi siusing zeta Halo guys balik lagi bersama Mimin from Zero Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan Alur cerita dong hua berjudul Keyboard Immortal episode 7 dan 8 ya Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya Buat kalian yang menonton video ini Tapi belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya guys Karena subscribe itu gratis ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng Biar gak ketinggalan update terbaru dari channel from Zero Playlist untuk dong hua ini juga Udah tersedia bagi kalian-kalian Yang baru aja bergabung dan belum nonton Episode sebelumnya ya Yaudah deh gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita ke recap ceritanya guys Episode kali ini dimulai dari sebuah tempat Yaitu mata air spiritual keluar gacu Chuzong Tian mengajak Chin Wanru dan juga Chuyang untuk melihat langsung kondisi mata air spiritual keluar gacu yang sudah tercemar Diketahui pada saat malam pernikahan Chuyang dan juga Zuan mata air spiritual sudah dimasuki oleh seseorang Dan seseorang tersebutlah yang menyebabkan mata air ini menjadi tercemar Chin Wanru sendiri tampak kesal karena masalah sebesar ini kenapa Chuzong Tian baru memberitahukan sekarang Usut punya usut ternyata Chuzong Tian tidak berani memberikan informasi tercemarnya mata air spiritual Karena pada malam itu Chin Wanru sangat marah kepada Zuan Bisa dibilang Chuzong Tian ini adalah suami-suami takut istri ya guys ya Sementara itu Chuyang punya pendapat pasti ada seseorang yang sudah memanfaatkan Zuan untuk membuat kekacauan Serta menarik perhatian semua orang Setelah itu orang tersebut barulah mencemari mata air spiritual milik keluar gacu mereka Chuzong Tian juga punya pendapat yang sama dimana menurutnya Zuan tidak mungkin melakukan tindakan cabul kepada Chuzong Hai Tai pada saat di malam pernikahannya dengan Chuyang Chin Wanru sendiri bisa memaklumi kalau Zuan pasti tidak bersalah efek kejadian tadi siang di ruangan pertemuan keluar gacu Dia juga tidak menyangka kalau Zuan mempunyai keberanian membongkar akting yang sedang dilakukan oleh wanita pelayan Sementara itu Chuyang sendiri masih penasaran siapakah orang yang ingin mempermalukan sekaligus mencelakai suaminya Begitu pula dengan Chuzong Tian yang sangat yakin kalau ada konspirasi dibalik semua kejadian yang menimpa Zuan akhir-akhir ini Dari mulai malam pernikahan hingga tersambar petir lalu dituduh sudah berbuat yang tidak-tidak kepada pelayan wanita Karena tidak bisa mengabaikan keselamatan dari menantunya Chin Wanru dan Chuzong Tian berencana memberi Zuan pengawal ketika berpergian Di satu sisi Chuyang meminta kedua orang tuanya untuk tidak khawatir Karena dia sendirilah yang akan mencoba untuk melindungi Zuan Sementara itu di tempat lain, Zuan tampak masih gagal mendapatkan hadiah menarik yang disediakan oleh keyboard immortal Ketika Bang MC kita ini sudah mulai lelah karena Zung terus Tiba-tiba saja Zuan mendapatkan poin kemarahan dari Chin Wanru Ternyata Chin Wanru masih menyimpan kekesalan kepada Bang MC efek dari Chuyang yang harus melindungi Zuan Padahal Zuan adalah seorang laki-laki Karena nilai kemarahan dari Chin Wanru mencukupi untuk melakukan undian hadiah Tanpa ragu Zuan langsung menekan tombol enter Sembari berharap poin kemarahan ibu mertuanya membawa keberuntungan Benar saja poin kemarahan dari Chin Wanru cukup membawa keberuntungan Terlihat disini Zuan berhasil mendapatkan undian hadiah berupa pil surgawi yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh Meskipun seluruh tubuh dari Zuan terasa hangat Tapi eh tapi dia masih bau ketek karena sudah seharian ini tidak ada mandi sama sekali Beberapa saat kemudian Zuan tampak sedang mandi untuk membersihkan badan Dan terlihat poin kemarahan dari Bang MC tersisa 52 poin Tentu saja poin yang terbuang karena melakukan undian benar-benar tidak Sebanding dengan apa yang sudah dialami oleh Bang MC seharian ini Singkat cerita, keesokan harinya Su Er membawa Zuan ke sebuah pendopo untuk menemui Cuyang Zuan juga tampak langsung berterima kasih karena Cuyang sudah mau memberinya sebuah baju baru Terlihat Cuyang cukup senang karena luka yang diderita oleh Zuan setelah terkena cambuk ratapan sudah sembuh total Zuan sendiri hanya cengengesan dan berkata kalau semua ini berkat obat-obatan yang disediakan oleh keluarga Chu Jadi dia bisa sembuh dengan cepat Ya padahal mahkan Zuan banyak mendapat bantuan dari keyboard immortal dan juga pak tuami ya guys Ternyata tujuan Cuyang ingin bertemu dengan Zuan karena dia hendak memberikan sesuatu Setelah Zuan membuka kotak yang diberi oleh Cuyang dia menyadari kalau isi di dalam kotak tersebut berupa sebuah tali Cuyang pun menjelaskan kalau tali yang dia berikan merupakan tali pengikat immortal Bisa dibilang tali pengikat immortal tersebut merupakan harta yang cukup berharga yang dimiliki oleh keluarga Chu Dia juga menjelaskan kalau tali pengikat immortal tersebut sudah dirancang khusus mengikat praktisi tingkat rendah Jadi dia meminta Zuan untuk menyimpan tali tersebut sebagai alat untuk berjaga-jaga jika kondisi Zuan berada dalam bahaya Sontak hal ini pun membuat Zuan sangat senang Bang MC tidak menyangka kalau Cuyang cukup mengkhawatirkan keselamatannya Kau adalah menantu dari keluarga Chu jadi keluarga Chu harus melindungi keselamatanmu Ucap Cuyang kepada Zuan Selain itu Cuyang juga meminta Zuan untuk berhati-hati ke depannya karena bisa jadi bahaya akan datang secara tiba-tiba Setelah Cuyang dan Su'er pergi Bang MC mulai menerka-nerka sepertinya Cuyang sudah jatuh cinta kepadanya Seperti laki-laki kebanyakan Zuan juga langsung memikirkan nama untuk anaknya jika nanti dia mempunyai keturunan dengan Cuyang Jika anak perempuan akan diberi nama Cucu dan jika anak laki-laki akan diberi nama Cu Aotian atau Cu Tianba Beberapa saat kemudian Zuan sudah kembali ke dalam kamar dan pada saat ini dia sedang memandangi sebuah cermin karena merasa sok ganteng banget Kegantangan yang dirasakan oleh Zuan karena Bang MC sudah percaya diri setelah melihat langsung keperdulian yang ditunjukkan oleh Cuyang kepadanya Karena laki-laki harus mengambil inisiatif duluan, maka Zuan berencana mengajak istrinya untuk makan malam terlebih dahulu Beberapa gaya ajakan makan malam mulai Zuan peragakan demi bisa membuat Cuyang terkesan Tapi ya pada akhirnya Zuan malah merasa jijik sendiri dengan tingkah lakunya Tak lama kemudian Zuan pergi nyamperin Cuyang ke kamarnya untuk mengajak makan malam Tapi ketika sudah membuka pintu, tampak tidak ada seorang pun di dalam kamar Ketika Zuan sedang melihat-lihat, ternyata ada seorang wanita di dalam kamar istrinya dan wanita tersebut sedang membetulkan pakaian Yap, wanita ini masih mempunyai hubungan dengan keluarga Cu, tapi mimin juga belum tahu ya guys nama wanita ini siapa Sebut saja Mawar ya guys ya Karena Mawar sedang berada di dalam kamar Cuyang tentu saja membuat Zuan bertanya-tanya Kenapa Mawar bisa berada di dalam kamar sementara Cuyang tidak ada Mawar menjelaskan kalau dia hendak meminta air minum kepada Cuyang, eh tapi malah pakaiannya ketumpahan air Itulah yang menyebabkan Mawar sedang membetulkan pakaian yang dia miliki Ya padahal masih Mawar ini sedang mencari sesuatu di dalam kamar Cuyang Dan ketika Bang MC datang, Mawar langsung berakting kalau dia sedang membetulkan pakaian Tentu saja penjelasan dari Mawar tidak bisa dipercaya begitu saja oleh Zuan Seperti biasa Bang MC kita mulai membuat rencana untuk membuat Mawar marah Dan ketika Mawar sudah marah maka Bang MC akan mendapatkan poin kemarahan di keyboard immortal Bang MC kita ini kemudian ngebacot untuk membuat Mawar marah Dan benar saja hasilnya Zuan langsung mendapatkan poin kemarahan Alih-alih membalas bacotan dari Zuan Mawar malah langsung menggoda dengan mencoba untuk memperlihatkan betisnya kepada Bang MC Meskipun Zuan merupakan pria normal yang suka betis wanita Tapi kali ini dia harus profesional untuk mengetahui motif masuknya Mawar ke dalam kamar dari Cuyang Sambil mendorong badan Mawar ke arah dinding Zuan meminta penjelasan kenapa Mawar bisa berada di dalam kamar Cuyang sekarang ini Bahkan di sini Zuan memangku Mawar agar Mawar mau menjelaskan tujuan utamanya masuk ke dalam kamar Cuyang Ketika Mawar sudah sangat kesal dan berniat menyerang Zuan Tiba-tiba saja Su'er bersama dengan Cuyang datang ke dalam kamar Sontak momen ini pun membuat Cuyang kaget karena kok bisa-bisanya dia bernasib sial Su'er pun kemudian langsung menjewer telinga Bang MC dan membawanya keluar dari dalam kamar Cuyang Ketika Zuan hendak memberikan penjelasan Cuyang dan Mawar langsung menutup pintu kamar Dan di saat yang sama Su'er juga meminta Zuan untuk tidak terlalu percaya diri dan menganggap Cuyang menyukainya Dan inilah jawaban yang keluar dari mulut Bang MC Yu'er kaum masih terlalu mudah untuk memahami hubungan antara pria dan wanita Sambil berjalan keluar Zuan tampak sedikit khawatir kalau Cuyang sudah salah paham kepadanya Bang MC Fuckboy kita ini berencana datang lagi di lain waktu ke kamar Cuyang Untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya sudah terjadi Perginya Zuan dari kamar Cuyang ini juga sekaligus menutup episode 7 dan 8 kali ini ya guys Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys Mimin selalu penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video Pamit undur diri Salam hangat, see you in the next video Bye-bye guys, see you next week Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax